Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Kezia Angelina Ayumi di podcast sukses bersama YBHK Di podcast kita kali ini, di episode yang ke-48, kita bakal mengobrol atau berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini yaitu disiplin Nah, seperti biasanya dan seperti yang kalian bisa lihat di layar kaca kalian sekarang, aku gak sendirian nih di studio ini Di samping aku udah hadir narasumber kita hari ini yaitu ada Kak Andika Tanejaya Halo Kak Andika Halo, selamat pagi Pagi, nah mungkin gak usah bahasa-bahasi kali ya, Kak Andika boleh langsung nih memperkenalkan diri secara lebih lengkap ke teman-teman dan Sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini Ya, nama saya Andika Tanejaya, saya alumni SMA Tarsisius 2, akun 2005-2006, dulu jurusan saya IPS Oke Kak Andika kan tadi bilang nih di awal, kalau misalnya Kak Andika itu alumni SMA Tarsisius 2 Nah, boleh gak dikasih tau alasan kenapa Kakak memilih untuk bersekolah di SMA Tarsisius 2 Iya, sebenarnya sih, kalau alasannya itu karena diajak teman sih, ada beberapa teman yang udah daftar duluan di SMA Tarsisius 2 Oke Terus mereka bilang, ayo masuk sini aja bareng Sekolah bagus lu, katanya gede Oke Terus akhirnya tes juga daftar masuk Oke, oke kalau gitu Oh iya, tadi kan Kakak juga bilang nih, kalau misalnya Kakak itu alumni dari lulusan tahun 2005-2006 Nah, itu kan gapnya cukup jauh nih sama aku ya yang lulusan tahun ini gitu Boleh nih gak, Kak ceritain ke aku dan Sobat IBHK juga Masa-masa sekolah pada tahun 2005-2006 atau masa-masa Kakak SMA tuh kayak apa sih Mungkin boleh ceritain keseruannya atau guru-gurunya Atau mungkin momen-momen yang masih melekat gitu di pikiran Kakak sekarang Iya, selama 3 tahun itu sih banyak lah pengalaman yang indah di SMA Tarsisius 2 Ya, contohnya kayak waktu pertama kali Mos tuh Kita kan yang cowok digundulin Oh, oke Terus, kalau gak salah jalan dari ini apa Deket daerah Binus itu Terus Binus Kita pake topi apa Pake bola yang sepak yang plastik Oh, dibagi dua gitu Iya, dibagi dua Oke, oke Pake itu terus pake netek jalan dari situ ke Tarsi Menarik ya, karena pada masa aku udah gak ada tuh Udah gak ada ya Kayak gitu, iya Kalau misalnya untuk guru-gurnya sendiri ada nih gak Yang masih kakak inget sampai sekarang gitu guru-gurunya Masih ada Pak Barnabas Oke Pak Niko, guru bahasa Inggris Terus Pak Basuki, wakil kepala sekolah dulu Yang dulu terenak tegas gitu Karena tegas ya diingetnya nih Kalau misalnya untuk ex-school-ex-school sendiri Dulu kakak ada ikut ex-school apa nih kak di SMA Tarsisius 2 Ikut ex-school ini apa Palang Merah ya Oh, PMR Iya, cuman gitu apa Sering gak ikut Sering di cari Bahasanya kalau sekarang tuh bolos gitu lah ya Iya, iya, iya Benar Oke, oke Selain PMR itu ada ikut organisasi lain gak? Oh, gak ada sih itunya Cuman main-main sama temen doang terus pulang Berarti kayak remaja biasa lah ya Pulang sekolah, main gitu Sama kakak bersekolah di SMA Tarsisius 2 itu sendiri Ada gak nih kak nilai-nilai positif yang bisa kakak ambil? Atau mungkin sampai sekarang Masih kakak terapkan nih di kehidupan kakak sehari-hari gitu Iya, mungkin jadi ini siapa? Mandiri Oke Terus bertanggung jawab sama diri sendiri Sama disiplin sih Karena waktu SMP itu kan saya masih diantar jemput Terus masih diatur semua sama orang tua Setiap SMP itu saya dilepas sendiri gitu Jadi apa Apalagi waktu jaman dulu itu Waktu akiran saya tuh lagi banyak warnet dulu Oh, iya Jadi banyak temen-temen yang bolos lah Terus main ke warnet Cuman saya dilepas sendiri gitu Saya jadi bertanggung jawab aja sama diri saya sendiri Kanya mau ikutin yang mana nih gitu kan Oke, oke, oke Kalau tadi kan nilai-nilai positifnya nih kak Kalau untuk tantangannya sendiri Ada gak sih kak yang kakak hadapi Selama bersekolah di SMA Tarsisius II? Paling transportasi aja sih Oke Oleh dulu waktu jaman saya itu kan Saya naik ke angkut dua kali Oh, transit gitu maksudnya? Saya naik angkut dua kali ini M09 sama M11 dulu Oke, oke Jadi ya paling susahnya berusaha dulu Saya minta dibeliin motor Tiga tahun gak pernah dikasih Orang temen-temen udah bernaik motor Saya gak ada Jadi saya naik angkut Baling itu doang sih Tantangannya Oke, oke deh Mungkin cukup kali ya kita ngebahas tentang Masa-masa SMA nih Sekarang kita pindah ke masa yang Ada satu tingkat di atas masa SMA Yaitu masa-masa perkuliahan Kakak ini kan lulusan dari UPH Jurusan Ekonomi Manajemen ya Benar-benar Nah, boleh gak dikasih tau Apa alasan kakak memilih jurusan Ekonomi Manajemen itu sendiri? Sebenernya sih kalau Alasnya gak ada alasan khusus sih Kalau orang-orang misalnya mungkin Boleh ke dokterat, pengen jadi dokter Atau boleh hukumnya di pengacara Atau notaris gitu Kalau saya karena Ya ingin meneruskan usaha Ayah saya sendiri Terus juga mikirnya Dulu memang anak kecil ya Mungkin mikirnya Saya pengen jadi bos gitu Ah, iya Pengen masuknya ke Ekonomi Manajemen Untuk mencari uang yang banyak gitu Oke Kalau usaha sendiri Oke, oke Berarti karena mikirnya pengen jadi pengusaha lah Itu nyanyi gitu ya Oke Sejak kapan sih kakak tertarik Sama jurusan ini sendiri gitu? Sejak ada ini siapa? Kelas 3 itu kan udah mulai itu Masuk-masuk daftar kulit Terus mau kemana Terus bingung Apa ya Terus lu mau Ikut ke ayah-ayah saya aja gitu Bikir, ah jadi Bos ini enak ya Mengikuti jejak orang tua Berarti gitu ya Oke Pas kakak milih jurusan Ekonomi Manajemen itu sendiri Tanggapan orang tua kakak Gimana sih? Oh ya mereka sih Dukung-dukung aja Apalagi kan dulu Ayah saya juga Ekonomi Manajemen Oh Jadi mereka ber Kalau memang itu mau saya Saya benar-benar serius Dan meyakin Yaudah Berarti bisa dibilang Orang tuanya support lah ya Iya Oke Terus kak Aku penasaran nih Jurusan Ekonomi Manajemen Jurusan Ekonomi Manajemen Itu belajar apa aja sih kak? Ekonomi Manajemen itu Belajar Tentang Manajemen Terus bisnis Terus Ada akutansi juga Nah itu sebenarnya itu Saya tuh Ngambil Manajemen Karena ada Ekonomi Manajemen Ada Ekonomi Akutansi kan Oke Saya tadi ambil Ekonomi Manajemen Terus berharap Nggak bakal ketemu lagi akutansi Ternyata Ada juga Ternyata tetep ya Ketemu juga ya Oke Kalau misalnya Selama kakak belajar itu Ada nggak tantangan-tantangan Yang kakak hadapin? Tantangannya paling Yaitu pertama Akutansi itu Karena dari SMA itu Saya paling nggak suka Itu akutansi Cuman mau-mau Kita harus Menyesuaikan diri Harus Ya Mau gimana Memang ada itunya kan Oke Itu aja Oke Kalau misalnya Menurut kakak Mata pajaran Atau mungkin Apa ya Bisa dibilang Pendalamannya Yang paling sulit Di Ekonomi Manajemen Itu apa sih kak? Ya Akutansi itu sih Akutansi ya Tetap Oke Kalau misalnya Momen-momen yang Masih kakak ingat Sampai sekarang Pada saat Kakak masa kuliah Ada nggak kak? Ya paling Sama sih Kayak di Halu kita Apa Bikin kerja kelompok Oh oke Terus Apa Bikin skripsi Itu paling gitu Oh iya Skripsi Ada Ada saya harus Berapa kali Apas Skripsi itu kan Harus Sebalik-balik Ini Apa Revisi Super kusuhan harus Ketemu dosen Bebimbing Itu sih paling Paling sagelnya Disitu ya Paling memorable Gitu Kalau untuk kakak sendiri Kiat atau mungkin Pedoman kakak untuk Sukses di kuliah Itu apa sih kak? Mungkin ini siapa? Bergaul atau milik-milik temen lah Yang bisa dapat positif bagi kita Karena kan kalau udah kuliah itu kan Kita bebas tuh Nentuin Apa Jaktur Kuliah kita Apat-atat Kuliah kita gitu kan Kalau SMA-SMA kan kita Udah diatur tuh Misalnya jam ini Belajar ini Terus kalau Itu kan di kuliah kita dibebas Kadang-kadang tuh ada temen yang Ayo bawa kuliah saja Ngedol Kita mesti milih-milih Temen yang baik sih Yang bisa berapa positif bagi kita Terus ya Kalau yang kedua mungkin Ya bisa mencari temen sebaik mungkin Karena Saya pikir kalau Di kuliah itu selain ilmu Relasi sih Oh ya benar-benar Di koneksi gitu Terus Aku penasaran nih kak Ekonomi manajemen tuh Secara keseluruhan Berarti kan belajar Ekonomi dan manajemen Ada akutansi Kayak gitu-gitu ya Untuk menurut kakak sendiri nih Ekonomi manajemen tuh Bisa dibilang Mudah atau enggak sih Untuk dipelajari gitu Mudah sih sebenarnya sih Sama kayak Belajar kita di SMA ekonomi Terus ya Sama sih Gak gitu sulit lah Kalau gak sesulit Kayak apa Jurusan lain Kayak yang kedokteran Atau Ia ya Yang banyak Apalanya gitu Ya benar-benar Ada gak nih kak Tips and trick gitu Buat adik-adik Atau sobat UBHK Yang lagi nonton podcast ini Yang mungkin mau milih Jurusan ekonomi manajemen Ya sambil sama kayak ini sih Di masa sekolah kita belajar ekonomi Belajar manajemen Terus akutansinya Soalnya nanti kedepannya tuh makin itu Ada akutansi 1, 2 Terus ada akutansi apa ya Akutansi manajemen gitu-gitu Oh banyak ya Berarti mungkin bisa dibilang Tekun belajar di SMA gitu Untuk mempermudah Perkuliahannya gitu Oke deh kak Kita stop bahas kuliah Kita pindah ke masa setelah kuliah gitu Setelah lulus Setelah lulus itu kakak Pastikan bisa dibilang nyari kerja lah ya Pekerjaan apa aja sih yang kakak udah lakuin gitu Dulu pas baru lulus itu ada saya di Di ajak di Jadi finance di Perusahaan Rapa Sawit Cuman saya cuma 3 bulan tuh Masa percobaan Karena jaraknya jauh Terus juga Ongkosnya gak ini Terus abis itu saya Lanjut bantu usaha saya Percetakan Terus di tahun 2016 Kita sempat bikin sama teman saya Alat kesehatan Kita distributor Alat kesehatan Terus Terus sampai sekarang Cuman gak ada 2019 itu ada pandemi Kita akhirnya tutup Karena pejualannya turun sih Oh oke oke Dan sekarang paling saya lagi bantu teman saya Di PT. Adkom Cipta Media Oke berarti yang pekerjaan sekarang Yang kakak lakukan itu Bekerja di PT. Adkom Cipta Media Iya lah betul Nah PT. Adkom Cipta Media itu kan Event Organizer nih Boleh kan nih kak Kasih tau gitu Spill sedikit Kakak lagi nge-hold event apa sih Oh iya Kita lagi ada Proyek dari Kementerian Kominfo Oke Hingga Desember nanti Itu namanya Literasi Digital Literasi Digital Literasi Digital Itu maksudnya kayak gimana tuh kak? Mungkin boleh dijelasin kak aku Dan sobat IBK Yang lagi nonton podcast ini Jadi literasi digital itu tentang Ini siapa Bagaimana Mengajarkan Dan memberi informasi kepada Warga Netizen Indonesia Bagaimana cara Berliterasi digital yang baik dan benar Karena kan kita pernah denger tuh Yang predikat Netizen Indonesia Paling tidak ramah Oh iya Karena itu Kita ingin Bagaimana sih Mengenakan media sosial yang benar Yang aman Dari Akoak Segala macem Oke Berarti bisa dibilang Kayak penyampaian Kepada Masyarakat Indonesia Bagaimana cara Bersosial media dengan baik Terus Boleh gak kasih tau juga Event ini tuh Emang tertuju Untuk semua orang Atau buat pelajar doang Atau kayak gimana Event ini sebenarnya sih Sampai 2024 Oh Cuman untuk tahun ini Kita lagi dikejarah Di segmen pendidikan Oh segmen pendidikan Kita Target kita tuh Urut anak SD kelas 5-6 SMP123 Sama SMP123 Oke Berarti dari SD kelas 5 Sampai SMA kelas 3 ya Iya Oke Ngapain aja sih kak Eventnya Iya eventnya itu Kita nanti Memberikan webinar Oke Kepada para peserta Agar Kita mendatangkan Tiga narasumber Biasanya Oke Yang sudah Alilah di bidangnya Untuk memberikan paparan Bagaimana tentang media Sosial yang aman Baik dan benar Berarti webinarnya Didatangi langsung oleh Para ahli-ahli Untuk memberikan pengetahuan Gitu ya Keren banget Keren banget Oh iya kak Tadi kan kakak kerja di PT.atcom Cipta Media Event Organizer Boleh gak nih kak Kasih tau tantangan kakak Selama bekerja di Perusahaan ini Atau PT. ini Paling ya itu Kadang-kadang Ketemu Ketemu ini lah Kayak Misalnya ketemu customer Mau kita mau Nawarin client Mau nawarin Udah ditungguin Terus orangnya Oh lagi Sini Udah jauh-jauh Terus orangnya Gak ada Berarti tantangannya Kadang kliennya Gak tepat janji Gitu ya Udah dicariin Kalau misalnya Alasan kakak Memilih untuk Bekerja di PT.atcom Cipta Media Ini apakah Iya Karena ini Temen lagi butuh Bantuan saya Terus saya juga Oh iya Belah lah Saya pikir Saya bisa handle Kerjaan Percatakan saya Terus saya pikir Oh iya Bisa lah Saya ambil Lumayan dapat Nambah-nambah Untuk bekerja Sebagai Event Organizer Itu bisa dibilang Susah gak sih kak Karena kan Kalau yang aku Pahami gitu Seorang Event Organizer Itu harus Cekatan Terus disiplin Dan lain-lain Kalau menurut kakak sendiri Gimana? Ya lumayan sih Memang agak repot Karena kita kan Ada menghubungin Ada sumber Terus ada Bikin materi Tapi kita Bekerja dalam satu tim sih Jadi yang Yang kerasa susah Karena berame-rame itu Bersama-sama Jadinya gak gitu Susah gitu Oke Kalau momen-momen Selama kakak Bekerja di Event Organizer Yang masih kakak inget Sampai sekarang Ada gak tuh kak? Sebenarnya sih Baru Untuk Baru bekerja Baru 2 bulan sih Jadi belum Belum ada apa-apa Karena paling ya Gak seperti ini Jadi saya aja bertemu dengan Amat Defisya Terus sama Sekolah saya yang lama Sekolah saya yang lama Iya Pak Andri Bertemu ini Kan jadi Sekalian nostalgia Oke oke Oh iya kak Ngomongin yang Event dari Kominfo tadi ya Itu tuh kita Daftarnya harus Kayak gimana sih kak? Nanti sih Biasanya sih Itu kan kita Ketemunya Kepala sekolahnya Biasanya dari Kepala sekolahnya Akan memberikan Yang itu apa Memberikan Pengumuman gitu Iya pengumuman Nanti kita kirimin link Oke Karena mereka daftar disitu Nanti dapet link Zoomnya tinggal masuk Oke oke Terakhir deh kak Harapan ke depannya tuh Apa sih? Untuk Mungkin boleh dari pekerjaan Atau kehidupan Bebas gitu Yang ingin kakak capai Secepatnya Harapan ya mungkin Makin Banyak cuan lah Makin banyak cuan ya Terus Ada lagi? Saya juga Pengen Bisa membagian Kedua orang tua saya Oke Kalau Sebelum kita tutup nih Aku mau nanya Satu hal lagi Untuk Adik-adik Dan sobat YBHK Yang lagi nonton podcast ini Ada gak kak? Pesan-pesan yang pengen kakak sampaikan Oh iya Paling Selagi masih muda Masih sehat Kejarlah impian Kita setinggi mungkin itu Jangan takut gagal Jangan takut Apa? Mendengar Suara negatif dari orang Karena kadang-kadang ada orang Yang Suara sumbang yang ingin menjatuhkan kita Oh iya Tapi juga Kita harus juga Bisa menerima Kritikan yang membangun Tapi kalau kritikan yang ngomongan Ya udah Di ini naik Kita jalan naik terus Oke Oke deh Jadi itu dia ya teman-teman Pesan dari kak Andika Terima kasih banyak Yang sudah mau berbagi cerita Yang sudah mau berbagi cerita pengalaman Selama bersekolah di SMA Tarsisis 2 Selama berkuliah Dan selama bekerja di event organizer ya Mungkin itu dia podcast kita kali ini Terima kasih juga untuk Sobat IBHK Yang udah mau menonton dari awal sampai akhir Saya Kesia Angelina Ayumi Dan Saya Andi Ketanujaya Pamit undur diri Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye Bye